Intro Sebuah tambang reaktor nuklir berusia 2 miliar tahun ditemukan di Republik Gabon, Afrika. Tambang itu bahkan jauh lebih canggih dibandingkan dengan pertambangan reaktor nuklir zaman sekarang. Pada tahun 1972, ada sebuah perusahaan Perancis yang mengimpor biji mineral uranium dari Oklo di Republik Gabon, Afrika untuk diolah. Perusahaan itu terkejut dengan penemuannya karena biji uranium impor tersebut ternyata sudah pernah diolah dan dimanfaatkan sebelumnya. Kandungan uraniumnya dengan limbah reaktor nuklir hampir sama. Penemuan ini berhasil memikat para ilmuwan yang datang ke Oklo untuk suatu penelitian. Dari hasil riset menunjukkan adanya sebuah reaktor nuklir bersekala besar pada masa prasejarah dengan kapasitas kurang lebih 500 ton biji uranium di 6 wilayah. Diduga dapat menghasilkan tenaga sebesar 100 ribu watt. Tambang reaktor nuklir tersebut terpilihara dengan baik dengan layout yang masuk akal dan telah beroperasi selama 500 ribu tahun lamanya. Hal yang membuat orang lebih tercengang lebih ialah bahwa limbah penambangan reaktor nuklir yang dibatasi itu tidak tersebar luas di dalam areal 40 meter di sekitar pertambangan. Kalau ditinjau dari teknik penataan reaksi nuklir yang ada, maka teknik penataan tambang reaktor itu jauh lebih hebat dari sekarang. Hal yang sangat membuat malu ilmuwan sekarang adalah saat kita sedang pusing dalam menangani masalah limbah nuklir, manusia zaman prasejarah sudah tahu cara memanfaatkan topografi alami untuk menyimpan limbah nuklir. Tambang uranium di Oklo itu kira-kira dibangun 2 miliar tahun setelah adanya bukti data geologi dan tidak lama setelah menjadi pertambangan, maka dibangunlah sebuah reaktor nuklir ini. Menyikapi hasil riset ini, maka para ilmuwan mengakui bahwa inilah sebuah reaktor nuklir kuno yang telah mengubah buku pelajaran selama ini, serta memberikan pelajaran kepada kita tentang cara menangani limbah nuklir, sekaligus membuat ilmuwan mau tak mau harus mempelajari dengan serius kemungkinan eksistensi peradaban prasejarah itu. Dengan kata lain, bahwa reaktor nuklir ini merupakan produk masa peradaban umat manusia. Seperti diketahui, penguasaan teknologi atom oleh umat manusia baru dilakukan dalam kurun waktu beberapa puluh tahun saja. Dengan adanya penemuan ini, sekaligus menerangkan bahwa pada 2 miliar tahun yang lampau, sudah ada sebuah teknologi yang peradabannya melebihi kita sekarang ini, serta mengerti betul akan cara penggunaannya. Hal yang patut membuat orang termenung dalam-dalam ialah bahwa mengapa manusia zaman prasejarah yang memiliki sebuah teknologi maju tidak bisa mewariskan teknologinya, malah hilang tanpa sebab, yang tersisa hanya setumpuk jejak saja. Lalu bagaimana kita menyikapi atas penemuan ini? Permulaan sebelum 2 miliar tahun hingga 1 juta tahun dari peradaban manusia sekarang ini, terdapat peradaban manusia. Dalam masa-masa yang sangat lama ini, terdapat berapa banyak peradaban yang demikian ini menuju kebinasaan? Jika kita abaikan terhadap semua peninggalan-peninggalan peradaban prasejarah ini, sudah barang tentu tidak akan mempelajarinya secara mendalam, apalagi menelusuri bahwa mengapa sampai tidak ada kesenambungannya, lebih-lebih untuk mengetahui penyebab dari musnahnya sebuah peradaban itu. Lalu apakah perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi kita sekarang akan mengulangi seperti peradaban beberapa kali sebelumnya? Betulkah penemuan ini? Mengapa penemuan-penemuan peradaban prasejarah ini dengan teknologi manusia masa kini begitu mirip? Semua masalah ini patut kita renungkan dalam-dalam.